Pertama tentu saya mengucapkan selamat Tuhan baru, mohon maaf karena banyak yang kebenjiran. Kemerintah sudah berusaha tapi masih belum maksimal. DAI yang bersertifikat, sebetulnya bukan sertifikasi DAI. Kalau sertifikasi DAI itu semua DAI harus disertifikat, semacam SIM. Bahwa inilah DAI yang sudah standar diberi sertifikat. Kenapa kompetensinya dapat, komitmen kebangsaannya dapat. Terbiasa bersarung sekarang, kembali harus bercelangan informatik misalnya. Nah Pak Kiai pasti dulu punya cita-cita. Apakah menjadi wakil presiden itu termasuk dimasuk dalam bayangan Pak Kiai? Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di Newsmaker Medcom.id, cerdas dan bernas. Sobat Medcom, saya kembali ke kantor wakil presiden. Tapi kali ini dengan sosok yang berbeda. Ya, kali ini saya akan memawancarai wakil presiden Republik Indonesia periode 2019-2024, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Apa yang menjadi penugasan dari presiden untuk wakil presiden kali ini? Lalu bagaimana ide-ide wakil presiden waktu kampanye dulu? Tentang infrastruktur langit, tentang ekonomi syariah, dan hal-hal terobosan baru. Juga tentang start-up industri rintisan yang semakin berkembang biak. Lalu bagaimana wakil presiden ditugaskan untuk menangani radikalisme yang juga tidak kalah serius persoalannya di Republik ini? Simak dan ikuti perbincangan saya dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yuk. Sobat Petkom, di sebelah saya sudah ada wakil presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Assalamualaikum Pak Kiai, Pak Wapres. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menginjakkan tahun baru, 2020. Tetapi kita disambut dengan musibah. Banjir di mana-mana, di Jakarta. Pak Wapres punya optimisme apa di 2020? Meskipun alam memberikan tanda yang mungkin bagian orang bilang kurang baik. Pertama, tentu saya mengucapkan selamat tahun baru. Mudah-mudahan di tahun baru ini kita lebih sukses. Amin. Yang kedua, mohon maaf karena banyak yang kebenjiran. Sebenarnya pemerintah sudah berusaha tapi masih belum maksimal. Baik penyiapan dari hulu, berupa normalisasi, nge-wadu, maupun juga dihilir. Termasuk yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Baik penyiapan pompa, kemudian juga gorong-gorong dan lain sebagainya. Tapi karena tingkat curah hujannya agak tinggi, jadi kemudian masih belum penyiapannya belum optimal, jadi kemudian mengalami kebenjiran. Tetapi saya yakin 2020 ini ke depan Indonesia itu akan lebih baik. Kenapa? Karena kita optimis Indonesia ke depan lebih baik karena kita punya modal. Apa itu? Modal pertama, kita punya modal ideologi yang kuat bagi sesuatu bangsa. Sehingga ketika di negara lain terjadi konflik, tidak bisa menyelesaikan, tetapi kita walaupun tingkat kemajemukannya tinggi, kita bisa dapat menjaga, merawat keutuhan bangsa ini karena kita punya kesepakatan nasional yang kuat baik ideologi bangsa kita. Yang kedua, kita punya potensi sumber daya manusia yang besar, bonus demokrasi, yang kita akan jadikan mereka menjadi sumber daya manusia yang unggul. Baik di tingkat penguasaan ilmu pengtauan dan teknologi, kita punya komitmen ideologi yang kuat, punya kemampuan IFTEC melalui pembangunan pendidikan, baik formal maupun vokasi, yang sudah kita siapkan dan juga kita bekali mereka dengan imtaknya. Nah itulah kita punya harapan ke depan. Optimisme itu ya. Dan yang ketiga, kita punya sumber daya alam yang cukup, yang pada masa lalu kita hanya bisa menjual bahan baku, kita sekarang kita berubah untuk membangun manufaktur, yaitu hilirisasi industri dan pembangunan manufaktur untuk kita ke depan. Jadi kan tadi Pak Wapres bilang soal ideologi kita relatif kuat, tetapi kemudian banyak yang mengkritik Pak Kiai, bahwa ada terlalu kekhawatiran yang berlebihan. Orang menyebut, misalnya beberapa kelompok sivil menyebut lebay. Ya misalnya ketika ada muncul peraturan Menteri Agama tentang harus izin majelis taklim. Dan seterusnya yang menurut mereka, ini pemerintah eksesif sekali kebijakannya. Menurut Pak Wapres? Menurut saya justru itu antisipatif. Antisipatif. Antisipatif terhadap kemungkinan berkembangnya kelompok-kelompok intoleran dan radikal. Sebab kelompok intoleran ini kan sudah mulai muncul, yang kemudian menganggap kelompok lain itu sebagai musuh. Sehingga kemudian ada sikap-sikap radikal yang ditumbuhkan. Nah kalau itu dibiarkan, itu dapat mengancam. Tetapi caranya apakah dengan model seperti itu? Sebenarnya itu saya kira yang dimaksud seperti izin majelis taklim. Itu sebenarnya itu bukan harus. Tetapi mendaftar, Kementerian Agama akan mendaftar majelis-majelis taklim itu untuk pelayanan dan pembinaan. Jadi bukan kemudian seperti pencurigai dan sebagainya itu. Kemudian memaksa mereka seperti indoktrinasi. Itu tidak dalam pengertian itu ya. Tapi kemudian supaya dilayani, sehingga bisa terlayani dengan baik, kemudian dibina supaya tentu jangan sampai tempat majelis-majelis taklim itu terpervokasi oleh kelompok ideologi intoleran dan radikal itu. Jadi ini bukan maksudnya kayak sebeberapa yang berbilang kayak komkaptif, kayak baru, kayak baru. Begitu juga tentang DAI yang bersertifikat. Sebetulnya bukan sertifikasi DAI. Kalau sertifikasi DAI itu semua DAI harus disertifikat. Semacam SIM. Ini tidak. Juga dalam rangka pembinaan dan standarisasi, dilakukan namanya, dilakukan DAI, membuat DAI bersertifikat. Jadi mereka ditraining, dirati, diberikan wawasan, baik ke pengaturan kebangsaannya, kompetensinya, dan maupun komitmen kebangsaannya. Begitu dia sudah mengalami pendidikan atau pelatihan, diberi sertifikat sebagai pengakuan. Bahwa ini sudah mengikuti. Iya, mau diikuti training tentang bahwa dia kompeten. Bahwa dia punya komitmen kebangsaan yang kuat. Jadi sertifikat. Jadi bukan bermaksud untuk mengekang dan sebagainya. Tidak. Ada juga yang DAI tapi bacaannya salah. Nah itu supaya nanti DAI itu ada sertifikatnya. Bahwa dia itu sudah layak jadi DAI. Tapi kelompok-kelompok beberapa ormas kan sepertinya agak berat menyebut itu. Itu menurut Pak Wapres, kenapa? Ya ada kesan mungkin semacam sertifikat itu SIM. Sehingga kalau SIM tidak yang punya sertifikat tidak boleh berda'wah. Sebenarnya tidak begitu. Jadi ini tegas bukan seperti itu. Tapi ini standarisasi. Bahwa inilah DAI yang sudah standar. Diberi sertifikat. Kenapa? Kompetensinya dapat. Komitmen kebangsaannya dapat. Ya. Nah kan memang tadi disebutkan soal benih-benih intoleransi. Iya. Radikalisme. Kan masih berkembang. Sampai beberapa tokoh juga menjadi korban. Termasuk Pak Wapres juga pernah menjadi korban di dunia maya. menghadapi kelompok-kelompok yang selalu seperti ini itu sebaiknya seperti apa? Atau punya resep apa pemerintah? Ya kita pertama memang ini harus dihadapi dengan cara jangka panjang. Iya. Kedua dilakukan secara komprehensif. Artinya komprehensif itu pertama dari hulu ke hilir. Dari bukan hanya dari hulu. Iya. Bukan dari hilir saja tapi dari hulu. Dari sumber-sumbernya ini dari mana? Iya. Nah dari sana kita mulai. Termasuk dari pendidikan. Kemudian juga termasuk ya tadi. Iya. Dari kemungkinan dari majis-majis takli. Kemudian dari mana sumber-sumber itu ada. Iya. Nah itu yang kita tangani. Dan ditangani oleh seluruh kementerian dan lembaga. Jangan sendiri-sendiri. Tapi terkoordinasi. Kemudian melibatkan juga ormas-ormas. Iya. Islam yang memang sudah punya komitmen kebangsaan yang kuat untuk sama-sama menjaga. Tanggapan mereka positif sebetulnya. Iya. Kalau sudah yang terpapar bagaimana melakukan pengembalikan mereka, melakukan deradikalisasi. Deradikalisasi. Begitu. Stepnya ya. Iya stepnya. Nah tadi kita bicara, kita kaitkan ada deradikalisasi, terus tadi optimisme Pak Wapres juga tentang ekonomi kita yang sudah mulai mengarah kehilirisasi. Bukan hanya sumber bahan mentah yang kita gelondongkan. Tetapi akhir-akhir ini ada kritik yang sangat keras dari Ketua Umum PBNU, Pak Syed Agil Syirat, yang menyebut ketidakadilan itu mulai terlihat di mana-mana. Nah apakah Pak Wapres bersepahkan dengan kritik semacam itu? Saya pikir sebenarnya bukan ketidakadilan. Ketimpangan disebutkan ya. Ya sebenarnya itu kan memang warisan masa lalu. Oke. Akibat daripada pembangunan yang lebih ke atas. Ya yaitu konsep trickle down effect. Jadi membangun konglomerasi. Tetesan nanti netes. Nanti netes ke bawah kan ternyata tidak netes. Nah sekarang justru sedang menghilangkan ini. Menghilangkan ini dengan membangun ekonomi bawah. Jadi bottom up economic developmentnya. Maka itu penanganannya dua hal. Pembangunan penanganan masalah sosial dengan melalui bantuan-bantuan sosial. Pengaman, jaring pengaman ya. Iya baik itu pendidikan, kesehatan, program keluarga, harapan. Bahkan sekarang yang belum bekerja pun juga akan disini. Nah itu untuk jaminan sosialnya. Yang kedua pemberjayaannya melalui UMKM. Melalui ada yang tentu tingkat mikro. Makanya ada beberapa program-program yang sampai tidak ada beban. Hanya mengembalikan. Kalau bantuan sosial memang dikasih. Kalau ini dikembalikan tanpa beban. Ada namanya bank wakaf mikro juga tidak diberi beban apa-apa. Nah kemudian ada yang melalui kur. Nah kur ini sekarang sudah makin besar. Sudah 190 triliun tahun 2020 ini dengan bunga 6%. Sudah 6%. Dari 22 turun. Sampai 12 turun, 9. Sekarang turun 6%. Nah kemudian ada juga tentu yang menengah dan besar. Ini semua tentu tidak bisa mengubah. Sekaligus mengubah, menghilangkan. Simsal abim ya. Tetapi ini sudah terasa sekali. Sudah sangat program-program ini. Menurut saya bukan tidak berkeadilan. Belum seluruhnya ter... Dirasakan itu. Terintaskan. Tetapi tingkat kesenjangan itu sudah turun. Sudah turun. Tingkat pengangguran sudah turun. Kemudian juga kemiskinan juga turun. Nah ini artinya memang belum. Tingkat 0 sampai 0 belum. Tapi yang penting pemerintah negara sudah bergerak. Sudah bergerak. Jadi apa yang tadi disebutkan itu kritik itu ditanggapi sebagai apa? Ya mungkin cara melihatnya saja. Oh beda angle ya. Melihatnya itu dia yang terlihat ini tidak melihat secara keseluruhan langkah-langkah yang dilakukan. Atau mungkin karena beberapa nama pesantren NU disebut terkait dengan kredit UKM yang sempat terjadi kemarin rame dengan Kementerian Keuangan. Barangkali itu. Barangkali juga. Tapi kan Kementerian Menteri Keuangan sudah menjelaskan masalahnya itu. Jadi sudah clear itu ya? Saya kira clear lah menurut saya itu. Nah kita bicara masih tadi soal ekonomi. Tadi Pak G, Pak Wapres. Ekonomi syariah di republik ini dengan masyarakat muslim yang sangat besar. Tetapi banyak kalangan menyebut kok perkembangannya masih belum signifikan. Itu kenapa kira-kira? Ya sebenarnya sih kita start itu 10 tahun di belakang Malaysia. Oh Malaysia lebih dulu 10 tahun. Iya lebih dulu 10 tahun dia. Tapi sebenarnya kembangan kita sudah bagus. Kita sudah punya undang-undangnya. Undang-undang perbankan syariah, undang-undang surat berharga syariah, sudah punya asuransi, kemudian juga pasar modal. Sudah punya lembaga-lembaganya, sudah ada banknya, ada asuransinya, ada. Sudah punya fatwa-fatwanya sebagai landasan operasionalnya. Sudah lebih dari 120, hampir 150 fatwa yang menjadi landasannya. Jadi sebenarnya di berbagai, itu sudah punya kelembagaannya. Di Bank Indonesia ada, Direkturat Syariah, kemudian di OJK ada, kemudian di Kementerian Keuangan juga, Direkturat Pembiayaan Syariah, kemudian di lembaga-lembaga ini sudah ada semua. Sudah lengkap lah pokoknya. Sudah lengkap. Jadi memang kelembaganya sudah banyak. Yang masih belum banyak itu nasabahnya. Ini kenapa ini? Nah karena itu pertama soal sosialisasi. Tentu ini yang penting, karena baru belum lama. Yang konvensional kan sudah ratusan tahun. Nah ini baru 20 tahun lebih lah. Nah yang kedua, itu sarana yang menghubungkan dengan masyarakat di bawah. Mediatornya gitu ya. Medianya, medianya. Yang belum sampai ke desa. Karena itu kan sekarang ada pengembangan melalui fintech. Yang tidak perlu ada kantor. Nah ini juga sudah. Agen-agen di warung-warung gitu ya. Dan kedua, pengusaha yang punya prinsip syariah ini masih belum banyak. Nah oleh kata itu, kita sekarang disamping mengembangkan ini semua, produk-produknya semua. Juga menumbuhkan pengusaha-pengusahanya ini. Yang notabene itu sebenarnya UMKM. Jadi menyemai mereka, kemudian mengembangkan dan menumbuhkan usaha-usaha kecil syariah ini. Nah ini yang perlu harus ke depannya itu. Apa mungkin karena embel-embel syariah itu, jadi ada sebagian yang mereka yang belum tahu takut gitu kan. Jangan-jangan, wah ini bertentangan dengan ideologi Pancasila. Tidak juga ya, mereka sebenarnya ingin. Tapi tadi belum tersedianya misalnya kelembagaan kooperasi syariah di bawah. Kemudian keuangan mikronya belum sampai ke masyarakat sehingga mereka belum tahu. Tapi pegadaian yang saya pernah mendorong di Madura, yang tadinya ada semua konvensional, terus kemudian ada double syariah, ada yang konvensional, terakhir diganti semua dengan syariah, ternyata maju. Maju? Iya, jadi memang harus ada upaya-upaya yang lebih intensif di berbagai daerah. Berarti 2020 ini juga menjadi pijakan untuk merumuskan semacam peta jalan ke depan. Iya, saya kira ya. Untuk syariah ikon saya yang potensinya sebenarnya besar. Oh sudah ada ya, malah petanya sudah ada. Dan saya ingin lagi mengembangkan, paling tidak empat, sasaran. Satu, industri halal. Nah, selama ini kan belum berkembang. Kita ini baru mulai memberi sertifikat. Yang kedua itu menjadi konsumen halal. Pengakuan sertifikat kita itu seluruh luar negeri, ada 56 lembaga sertifikasi itu meminta endorsement pengakuan dari kita. Iya, saking pentingnya pengakuan Indonesia, stempelnya penting. Dan yang kedua kita sebagai konsumen terbesar. Iya, betul. Tetapi belum menjadi produsen halal. Ini kita ingin mengembangkan menjadi negara produsen halal terbesar di dunia. Karena itu akan kita kembangkan namanya halal industrial estate. Halal industrial estate? Iya. Itu di pusat-pusatnya dibangun atau kamu? Bisa di kek-kek sana. Oke, kawasan di kodol khusus ya. Ada halal industrial estate-nya. Atau ada kek halal sendiri. Yang kita akan kembangkan itu. Itu semua sudah masuk dalam kajian sebetulnya Pak. Iya, sudah masuk dalam kajian. Karena itu salah satu upaya yang akan kita lakukan. Penguatan kelembagaannya. Yaitu KNKS Komite Nasional Keuangan Syariah yang ketuanya presiden, wakil ketua dan ketua harinya wakil presiden. Nah, kedepan kita ubah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Oh, jadi lebih luas lagi ya. Nah, ini. Yang kedua, industri keuangannya akan kita perkuat. Nah, yang ketiga, social fund. Ini bukan sangat penting peranannya. Sosial fund? Sekarang itu sekarang baru 3 persen, setengah, 8 triliun. Potensinya lebih dari 230 triliun. Kalau itu kita kembangkan, itu akan menghilangkan kemiskinan. Sekarang pun sudah terasa. Mulai ya. Mengurangi. Nah, kalau ini bisa besar, berarti banyak yang bisa ditanggulangi kemiskinan itu. Dan juga wakaf, nanti bisa menjadi semacam instrumen di pasar modal, instrumen di investasi. Dan kita sudah mulai sekarang dengan namanya sukuk wakaf. Sukuk wakaf. Jadi ada wakaf, dijadikan sukuk oleh pemerintah, digunakan untuk membangun berbagai sarana dan infrastruktur. Nah, ini yang ketiga, yang keempat, tadi pengusahanya. Ya, pebisnisnya ini yang harus ditumbuhkan. Ramah, lebih ramah terhadap syariah, pemerintah berusaha, peta jalan sudah ada, sosialisasi digencarkan, tinggal sarana disediakan hingga kelembagaannya diperkuat. Apakah memang itu yang pembagian tugasnya dengan Pak Jokowi yang kemudian? Sebenarnya tidak ada pembagian tugas secara rigid ya. Karena wakil presiden itu kan membantu presiden dalam semua hal. Tetapi memang ada beberapa yang ditugaskan. Ada yang melalui perpres, ada yang melalui sidang kabinet, ada yang melalui inisiatif wakil presiden. Nah, ada yang sifatnya carry over dari zamannya Pak JK yang belum terselesaikan kemiskinan, UMKM. Kemudian stunting, kemudian juga kita menghadapi keradikalisme itu yang sekarang saya ditugaskan. Membangun kurkunan, ekonomi syariah. Ini yang akan kita. Jadi istilahnya bukan pembagian tugas, tapi penugasan-penugasan untuk bidang-bidang tertentu. Ya, yang tadi saya tanyakan berarti semua pas dengan penugasan Pak Wapres. Penugasan dari presiden untuk Pak Wapres. Nah, ini terkait dengan... Saya tertarik waktu Pak Wapres kampanye pemilu dulu mengatakan bahwa kita bukan hanya membangun infrastruktur darah, bumi, tapi juga infrastruktur langit, satelit, palapa, dan seterusnya. Nah, konteksnya adalah kita sekarang kan punya banyak usaha-usaha rintisan yang ternyata berkembang luar biasa. Ada unicorn, kita punya unicorn, bahkan kita punya dekakorn. Nah, pengembangannya seperti apa nih 2020 ini Pak Wapres? Ya, kita kan pertama membangun infrastrukturnya. Nah, infrastruktur ini sudah terbangun. Kemudian membangun sumber daya manusianya. Supaya mereka bisa memanfaatkan peluang infrastruktur yang ada itu. Dan itu sudah terbukti 2014-2019 itu tumbuh seribu startup. Startup, ya. Di antaranya sudah ada yang unicorn tadi itu. Nah, sekarang kita lagi mendorong lagi untuk tumbuh 2.500. Berarti 5 tahun ke depan. Dua setengah kali lipat? Dua setengah kali lipat. Karena makin banyak, infrastrukturnya makin lengkap. Kemudian juga sumber daya manusianya makin banyak. Kemudian juga industri kreatifnya juga semakin berkembang. Karena kita kan kerejinan nasional, industri-industri kecil ini sudah dibangun terus banyak produk. Nah, dan mereka, kelompok-kelompok e-commerce ini, ini mereka yang memasarkan produk-produk ini. Karena itu kita ingin agar mereka lebih memasarkan produk dalam negeri. Baik untuk dalam negeri maupun untuk ekspor. Nah, ini perkembangannya makin-makin besar. Paling tinggi pertumbuhan startup di dunia ini ya Indonesia. Bahkan sekarang beberapa e-commerce itu sudah membangun syariahnya. Oh, e-commerce syariah. Seperti Tokopedia, sudah punya Tokopedia Salam. Sofi punya-punya Sofi Barokah. Bukalapak sudah punya Bukalapak Syariah. Nah, jadi nanti produk-produk syariah pun akan bisa. Bersinergik ke situ ya. Iya. Jadi menurut saya sangat optimis. Dalam lima tahun ke depan berarti dua setengah kali lipat itu? Dua setengah kali lipat. Sangat mungkin? Sangat mungkin. Kalau 2014-2019 belum siap betul sudah bisa tumbuh. Oh ya, tukernya belum terlalu mapan ya waktu itu? Ya, sekarang sudah dibuka sumber daya manusianya juga. Kan kita juga mengembangkan kursus-kursus di mana ada kursus-kursus keterampilan. Itu tahun ini sekitar dua juta, dua juta orang tenaga kerja yang akan di biaya oleh pemerintah melalui pendidikan vokasi. Belum yang swasta, belum yang inisiatif sendiri. Jadi kita optimis akan berkembang. Nah, 2020 kan tadi Pak Kayi bilang bahwa tetap optimis, tetapi dunia kan sebetulnya sedang tidak dirundung optimis. Justru pesimisme yang sekarang terjadi. Banyak yang memprediksi bahwa Indonesia akan sulit mempertahankan pertumbuhan 5 persen. Tetapi pemerintah tampaknya sangat optimistis bisa mempertahankan 5 persen. Dasarnya apa? Ya itu dasarnya itu, kita memang masih banyak yang kemarin ini masih banyak yang impor bahannya. Kemudian situasi global yang belum menentu, kan begitu. Tetapi kita punya kelebihan juga yang kita bisa mengandalkan. Ya tadi punya ideologi yang kuat sehingga kita bisa menjaga keutuhan. Yang kedua kita punya sumber daya manusia yang terus kita gemeran menjadi manusia unggul dengan menguasai IPTEC maupun IMTAG-nya. Nah, kemudian kita punya sumber daya alam yang besar. Yang sudah dihilirisasi tadi ya. Yang sudah dihilirisasi. Dan kemudian kita ingin juga ya, kalau kemarin kan kita banyak neraca pertanganan kita divisit. Terutama impormigas. Kita kan sudah mulai mengembangkan G20, B20, B30. Ini kan sudah sukses ini. Nah ini, kita akan terus sampai B50. Nah, kalau ini terus berhasil berarti kan akan menurun, kita akan lebih survive. Lebih survive. Oh, itu salah satu dasarnya. Jadi simptomnya sudah kelihatan, penyakitnya sudah kelihatan bahwa current account deficit, penghambat pertumbuhan adalah beberapa impor yang belum terstubstitusi. Cuma kan ada yang khawatir juga nih harga komoditas kan masih turun terus ini. Iya, tentu. Karena gitu kita tidak ingin mengekspor mentah ya. Mentah. Hilirisasi tadi dipacu ya. Kemudian ketahanan dalam negeri kita, kita kuatkan. Karena itu ekonomi masyarakat, sektor UKM kita, kita perkuat. Baik di sektor perikanan, di sektor pertanian, di sektor pariwisata, dan industri. Kita akan perkuat itu terus, sehingga ketahanan dalam negeri kita kuat. Ini sekarang kita bicara soal santai ini, agak santai sedikit, relax. Pak Kiai sudah menjadi Pak Pres, beberapa ada perubahan misalnya dulu terbiasa bersarung, sekarang kembali harus bercelana dan berbatik misalnya. Sekali-sekali. 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 Bergilir. Bergilir. Nah, Pak Kiai pasti dulu punya cita-cita. Apakah menjadi wakil presiden itu termasuk dimasuk dalam bayangan Pak Kiai? Sebenarnya tidak ya, tidak. Karena saya akan dijalurkannya itu, orang tua saya itu, saya pengen jadi Kiai. Memang desainnya begitu ya? Iya, desainnya Kiai. Kemudian saya akan dipesantrenkan. Nah, waktu itu saya bergaul di dalam keulamaan. Sampai saya jadi Wa'is'am PBNO. Sampai saya jadi Ketua Umum Wa'is'ulam. Memang jalurnya di sana. Nah, tapi ya tiba-tiba Allah menaktirkan lain. Pak Jokowi minta saya jadi calon maju presiden. Para ulama mendorong saya untuk masuk. Jadi sebenarnya bukan cita-cita. Tapi. Mengikuti takdir? Iya, mengikuti takdir saja. Dan orang yang menginspirasi Pak. Wah, Pak Kiai itu siapa sebetulnya dari awal dulu? Tokoh-tokoh nasional yang lama tentu selain orang tua saya, keluarga tua saya, juga Hadratul Syihashi Masya'ari. Oh, ya. Kemudian Ki Wahab Hasbullah itu orang-orang yang punya pemikiran yang luar biasa. Yang saya lembut gaun. Dan kemudian ketika kita bertun di Ormas, banyaklah tokoh-tokoh nasional yang punya pemikiran cemerlang seperti Bung Karno dan lain-lain. Tapi kan kakek Pak Kiai, Pak Wahab Hasbullah sendiri kan ulama yang sangat terkenal. Iya, itu. Dia menginspirasi juga dari awal. Syekh Nawawi. Iya. Ayah saya juga. Iya, termasuk bapak. Ulama. Jadi seluruhnya itu memberikan ulama, inspirasi. Nah, apa yang bisa dipetik dari inspirasi-inspirasi itu terutama ketika nanti misalnya menjalankan roda pemerintahan ke depan? Yang penting itu kan tugas ulama itu membangun kemaslahatan, menghilangkan kerusakan, kemafsadatan, manfaat, maslahat dan manfaat yang harus dibangun, kerusakan yang harus dieliminasi. Nah, manfaat maslahat itu ada yang sifatnya fisik, ada yang non-fisik. Kalau bahasa, bahasa Kiai-nya itu ada yang maddi, ada yang ma'anawiyah. Nah, kemaslahatan fisik itu kan pembangunan-pembangunan infrastruktur, rumah sakit, dan sebagainya. Pendidikan, pertanian, semua. Itu industri itu yang fisik. Nah, yang non-fisik tentu perilaku, wawasan, cara berpikir. Pengembangan SDM, mutua. Pengembangan SDM, itu yang non-fisik. Begitu juga yang merusak. Nah, yang merusak itu perusakan alam, sehingga menimbulkan banjir. Iya, kemudian menimbulkan kerusuhan, yang sifatnya non-fisik, yaitu tadi intoleran, kemudian rasa kedaerahan yang terlalu besar, etnis, yang terlalu besar, menimbulkan konflik. Iya, dan itu semua sebetulnya bukan watak Indonesia, ya? Iya, bukan watak Indonesia. Yang sebagian besar umat Islam. Nah, prinsip-prinsip itu yang tentu saya bawa. Karena itu saya membantu Pak Jokowi untuk membangun kemasalahan-kemasalahan, menghilangkan kemudaratan-kemudaratan itu. Baik, terima kasih. Saya kira prinsipnya itu. Iya, prinsip utamanya itu, ya? Mudah-mudahan kita semua bisa melakukan itu, Pak Wapres, Pak Kiai sekaligus. Dan mudah-mudahan bangsa kita betul-betul bisa menanam pohon harapan ini di tahun 2020 ini. Kita tetap bisa menanam benih kebaikan yang sudah banyak dicontohkan oleh para pendahulu kita. Tetapi tadi juga disampaikan oleh Pak Wapres tentang langkah-langkah ke depan. Terima kasih, Pak Wapres, atas waktunya. Sobat Medkom, demikian pembicaraan yang sangat menarik dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita semua bisa merealisasikan apa yang menjadi pembicaraan tadi. Dan jangan lupa like, subscribe, share video kami sebanyak-banyaknya agar kebaikan ini bisa bergaung kemana-mana. Saya Abdul Kohar mohon pamit, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!